Kepolisian menangkap tiga orang calo yang menawarkan pembuatan surat rapi tes atau tes cepat bagi calon penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ketiga calo yang ditangkap polisi sehari-hari bekerja sebagai pengemudi Ojek Online. Ketiga tersangka tergiur menjadi calo karena banyaknya calon penumpang yang membutuhkan surat tes cepat COVID-19. Ketiga tersangka yang ditangkap adalah tindak lanjut dari laporan yang disampaikan masyarakat. Salah satu tersangka yang ditangkap mengaku telah menjadi calo tes cepat selama dua bulan. Selain menangkap, tiga tersangka polisi juga menyitasi jumlah uang yang berasal dari calon penumpang yang memilih menggunakan jasa calo. PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak ada calo yang bisa masuk ke area stasiun. Direktur utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartian Kyo memastikan saat ini pihaknya masih menyelidiki tiga klinik di sekitar stasiun terkait hal ini. Alian Syah proaktif memberantas calo di kawasan stasiun. Di kawasan stasiun kita yakinkan tidak ada calo. Mereka beroperasi di luar kawasan stasiun. Kereta Api siap berkolaborasi, bersinergi dengan kewilayah dan kepolisian. Kita berantas calo. Jadi di luar kawasan stasiun silahkan Pak Kapolda, kewilayahan mengambil tindakan kepada para calo. Di lingkungan kereta Api kami akan jaga. Ada upaya pengetahuan untuk mereka yang melakukan pendaftaran atau proses rektif di kawasan ini? Jadi kita sudah mencegah ada tiga klinik di sekitar stasiun Senen yang kita tidak terima surat keterangan kesehatannya. Itu salah satu cara untuk kita memprotekkan pengapasan calo. Antrean calon penumpang yang akan melakukan rapid test atau tes cepat antibody sebelum bepergian masih terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dengan terjadinya antrean, PT Kereta Api Indonesia akan menambah 10 petugas agar antrean tidak lagi terjadi pada saat jelang libur Natal dan Tahun Baru. Informasi lengkap dari penangkapan calon rapid test bagi calon penumpang kereta disampaikan jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya dari Mapo Ores, Jakarta Pusat. Feni, selamat sore. Ini ketiga orang itu perannya sebagai apa? Apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini? Ya, Rito dan juga saudara, selamat sore. Untuk ketiga orang ini memang saat ini masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian masih belum ditentukan statusnya apakah sudah naik menjadi tersangka karena pemeriksaan juga masih berlanjut. Dan dari pihak kepolisian, setelah melakukan penangkapan mereka masih melakukan penyidikan lebih mendalam begitu untuk mengusut terutama apakah ada keterlibatan pihak lain. Tentu yang menjadi pertanyaan, Rito, ini klinik. Jadi seputar klinik, apakah ada klinik yang kemudian bekerja sama untuk menawarkannya jasa rapid? Selain untuk mendalami apakah ada keterlibatan klinik lain dari pihak penyidik Polres Metro Jakarta Pusat juga tengah menggalir keterangan sebenarnya daripada tersangka untuk mencari tahu apakah ada jaringan yang terorganisir terkait dengan calo ini. Kita tahu jika kita melihat ke sekitaran stasi Pasar Senen terutama di pintu masuk stasi Pasar Senen ini juga memang banyak calo yang juga menggunakan jaket ojek online begitu namun ini tentu saja masih harus diselidiki lebih mendalam oleh pihak kepolisian. Jadi karena masih penyelidikan, maka belum bisa ditentukan apakah statusnya sudah naik sebagai tersangka dan kemudian apakah ada pasal yang bisa dikenakan. Mereka ini juga masih harus mencari tahu para ketiga orang calon ini apakah benar-benar hanya menawarkan jasa saja atau kemudian mereka juga terlibat dalam memasukkan surat memasukkan hasil dari rapid test. Jadi memang sebetulnya juga sudah sempat ada temuan ada hasil rapid yang kemudian reaktif begitu namun karena calon penumpang ini harus benar-benar berangkat saat itu juga maka kemudian hasil rapidnya diubah menjadi non-reaktif. Jadi hal-hal inilah kemudian yang masih didalami oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Dan terkait dengan proses yang saat ini tengah dijalani oleh ketiga calon ini kita akan dengarkan keterangan lebih lengkap dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Pombes Pol Heru Novianto berikut ini. Dari kepala stasiun melaporkan kami membuat gelisah maka kami tadi malam melakukan penyelidikan dan melangkap tiga calon ini. Keterlibatan calon ini sekarang ini masih sebagai jasa saja namun tetap akan kita dalami apakah ada tindak bidananya atau mungkin ada penyalahgunaan tentang rapid ini kami masih mohon waktu. Dan Riko tadi dari Kapolres Metro Jakarta Pusat juga sempat menyebutkan modusnya seperti apa yang dilakukan oleh tiga orang calon ini. Jadi mereka memanfaatkan kondisi dan juga situasi dari keharusan membawa surat rapid untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api. Kita tahu bahwa surat rapid ini menjadi salah satu dokumen yang wajib untuk disertakan ketika harus melakukan perjalanan jarak jauh. Sementara itu memang di stasiun Pasar Senen sudah disediakan satu klinik untuk memfasilitasi rapid test. Tapi pada kenyataannya antrian yang begitu panjang begitu banyak begitu ada calon penumpang yang terburu-buru atau kemudian tidak sabar untuk mengantri ada juga calon penumpang yang datang begitu mepet begitu dengan jadwal keberangkatannya sehingga tidak sempat untuk melakukan jika harus rapid test di tempat tersebut. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti inilah kemudian para calon tersebut memanfaatkan situasi dan menawarkan jasa rapid kepada para calon penumpang ini. Untuk tarifnya Riko sekali mengantarkan calon penumpang ke lokasi klinik untuk melakukan rapid mereka mematok tarif Rp50.000 dan untuk tarif rapidnya sendiri di klinik ini Rp95.000 dan yang menjadi pertanyaan itu saja apakah ada imbal jasa dari klinik yang direkomendasikan tersebut kepada para calon ini ketika mereka menawarkan jasa rapidnya. Riko Jurnalis Kompas TV Veni Sinurayas soal polisi tangkap tiga calon tes cepat COVID-19. Jurnalis Kompas TV Veni Sinurayas Jurnalis Kompas TV Veni Sinurayas